Intro Puji Tuhan, kekasih Tuhan Pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah Semata-mata kasih karunnya Tuhan Dan saya bersyukur Pagi ini kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan Nah ini, Tuhan senang, hati Tuhan senang Kalau pagi hari kita bikin hati Tuhan senang Sepanjang hari kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak surgawi pagi hari ini kami bersyukur Karena kami ini diselamatkan semata-mata adalah anugerah Tuhan Mucijat yang paling besar dalam hidup kami adalah Keselamatan jiwa kami dalam Yesus Kristus Ini adalah mucijat yang paling besar Apa yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan Tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar Puji Tuhan, amin Sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Puji Tuhan, berkasih Tuhan Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Tentang doa Yesus Kristus Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 6 Kita membaca mulai ayat 9 sampai dengan 13 Demikian firman Tuhan Karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendak Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Berkasih Tuhan Ini doa Yang diajarkan Yesus Kristus Bukankah kita mengakui Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan jurus ramad kita Kita mengakui kenapa pengorbanannya Dikai salib yang begitu besar Mujicat yang besar Karena Kita ini manusia yang berdosa Seharusnya kita Patut dihukum Dimurgai Karena segala dosa kita Tetapi buji Tuhan Di dalam Yesus Kristus Kita yang menerima Yesus yang adalah Tuhan dan jurus ramad kita Kita mendapat Anugrah Anugrah itu kita yang tidak layak dilayakan Nah ini semata-mata Adalah kasih karunia Tuhan Nah Yesus Kristus mengajarkan kita doa Bapak kami Betapa pentingnya Saya pernah mendengar Sebuah kotbah mengatakan Saudara jangan doa Bapak kami Jangan hanya itu saja Itu doa taman kanak-kanak Kita harus naik level Yaitu sebagaimana Yohanes pasal 4 Doa diram roh dan kebenaran Seringkali beberapa orang Dalam gerakan karismatik Menganggap Yang dimaksudkan Doa diram roh dan kebenaran itu Pada umumnya saya Menjumpai itu Mereka maksudkan itu Dengan Bermasmur Mengucapkan kalimat-kalimat Syair Dalam bahasa Bahasa yang ada di dunia ini Dengan bahasa Indonesia Dan kalau perlu dengan bahasa roh Nah Sebenarnya maksud ayat tersebut Yesus Menunjukkan Bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah Bukan fokus kepada Bait suci Yerusalem Bukan kunung Sinai Bukan kota Yerusalem Melainkan yang dimaksudkan adalah Mereka yang sudah lahir Baru di dalam Yesus Lahir baru di dalam Yesus Sudah menerima Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Pribadinya Nah ini Fokusnya kepada Yesus Dan fokus kepada Yesus Bukan Gambar Yesus Yang di kalender Ya Itu lukisan Ide Seniman Juga bukan foto-foto Bintang film yang Ya Aktor-aktor yang berperan Sebagai Yesus Bukan itu Fokus kita Yesus Kristus Itu adalah Yesus yang kita kenal Dari firman Tuhan Kita membaca Injil Kita membaca Surat asur-rasul Yang menjelaskan Tentang Yesus Dengan kita Membaca Firman Tuhan ini Maka kita Mengenal Yesus secara Utuh Sesuai firman Tuhan Sebagaimana Dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Dan selanjutnya Menunjukkan bahwa Firman itu Telah menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus Yang patut Menerima Kemuliaan itu Dia yang dari surga Turun menjadi Manusia Dan manusia Sejati Juga Allah Sejati Ya kasih Tuhan Disini Yesus Mengajarkan Tentang doa Bapak kami Nah Doa ini Sangat penting Dan mendasar Kita sudah Membaca tadi Ya Injil Matius Pasal 6 Ayat 9 Sampai dengan 13 Kalau kita Membaca Kita Membaca Mata kita Kita tertuju Kepada Firman Tuhan Kita Ya Mendengar Perkataan Yang diucapkan Ya Demikian juga Kita Ya Merenungkan Kita Menghayati Kita Mengerti Dan kita Wujudkan dalam Melakukan Firman Tuhan ini Nah Kekasih Tuhan Tentunya ini Satu paket Ya Membaca Memperkatakan Apalagi Kalau kita Memperhatikan Di dalam Yosua Pasal 1 Ayat 8 Merenungkan Dan memperkatakan Maka Tuhan Membuat Perjalanan Hidupmu Berhasil Dan bahkan Meruntung Nah ini Cara Tuhan Nah ini cara Tuhan Kita tidak pakai Cara duniawi Dengan cara Membuang Sial Dengan memakai Cara-cara Tradisi Dari setiap Suku Bangsa Terima kasih Tuhan Disini kita lihat Merenungkan Memperkatakan Kemudian kita Memperhatikan Kalau kita Beli Alkitab Baru Ada Satu paket Dijelaskan Menghayati Mengerti Dan Melakukan Itu satu paket Ya Yang Untuk Supaya firman Tuhan ini Menunggal Di dalam hidup Kita ini Bahkan Yesus Mengatakan Di dalam Injil Yohanes Pasal 15 Kalau kita Di dalam Yesus Dan firmannya Di dalam kita Apa saja Yang kita Minta Tuhan akan Memberikan Pasti permintaan Kita tidak Akan Leneh Karena firman Tuhan ada Di dalam kita Pasti Semua Yang kita Panjatkan Kepada Tuhan Di dalam doa Itu pasti Sesuai firman Tuhan Yesus Menegaskan Di luar Aku Engkau tidak Bisa Berbuat Apa-apa Nah ini Prinsip Sekali Bahkan Kalau kita Memperhatikan Firman Tuhan Ini Dampaknya Begitu Besar Di dalam Yesaya Pasal 55 Ayat 10 Apa yang Di Perkatakan Firman Tuhan Firman Itu Tidak Akan Kembali Dan sia-sia Melainkan Akan Mewujudkan Ini Di dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Sampai 5 Dikatakan Apa Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Segala Sesuatu Diciptakan Oleh Firman Itu Dan Ini Di dalam Firman Itu Adalah Di Dalam Firman Itu Ada Hidup Tuhan Disini Kalau kita Memperhatikan Di dalam Komentari Tenis Menyebutkan Arti Hidup Itu Adalah Hidup Yang Berkualitas Hidup Yang Lebih Dari Kelimpahan Materi Hidup Yang Lebih Dari Kelimpahan Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Hidup Yang Penuh Dengan Kemenangan Hidup Tuhan Nah Ini Dan Itu Menjadi Terang Manusia Nah Kalau Firman Tuhan Itu Seutuhnya Ada Dalam Hidup Di Dalam Lupuk Hati Kita Sebagaimana Disebutkan Dalam Amsal Pasal 4 Ayat 22 Perhatikan Konsentrasi Ya Supaya Firman Hikmat Itu Kita Perhatikan Kita Perkatakan Kita Dengar Ya Kita Baca Ya Dengan Sepenuh Hati Kita Lihat Simpan Di Lupuk Hatimu Itu Menjadi Kehidupan Bagi Kita Yang Mendapat Pesan Tuhan Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Bahkan Dikatakan Apa Menjadi Kesembuhan Bagi Tubuh Jasmani Kita Tubuh Jasmani Kita Di Dalam Situasi Kondisi Sekarang Ini Betapa Kita Membutuhkan Kebenaran Firman Tuhan Dan Puncanya Apa Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewas Padang Karena Dari Situ Memancar Kehidupan Jadi Hati Kodratnya Diciptakan Itu Memancar Hati Kita Tidak Beres Pasti Pancarannya Tidak Beres Jadi Jangan Ijinkan Di Dalam Hati Kita Sampah Sampah Ulat Ulat Set Set Sebagaimana Di kamar Kita Tidak Mau Ada Sampah Sampah Ulat Ulat Set Set Kita Mau Kamar Kita Bersih Apalagi Hati Pusat Manusia Nah Nah Kekasih Tuhan Kita Perhatikan Disini Yesus Mengajarkan Doa Bapak Kami Ini Sangat Prinsip Sangat Mendasar Karena Penting Dan Esensial Nah Betapa Pentingnya Kita Menghafal Yesus Saja Mengajarkan Dalam Injermatius Pasal 24 Ya 35 Perkataan Yesus Itu Tidak Akan Lenyap Langit Dan Bumi Kita Lihat Langit Dan Bumi Begitu Luas Ciptaan Tuhan Yang Begitu Indah Itu Nanti Akan Berakhir Tapi Perkataan Yesus Tidak Akan Berakhir Kekal Selama Lamanya Nah Kalau Kita Tidak Menghafal Firman Tuhan Bagaimana Paket Seutuhnya Itu Ya Dari Memperkatakan Ya Merenungkan Menghayati Menyimak Bahkan Menelisik Ya Dimengerti Dan Dilakukan Ya Kalau kita Tidak Punya Dasar Menghafal Lebih Dulu Bagaimana Kita Bisa Seutuhnya Satu paket Ini Akasih Tuhan Menghafal Firman Tuhan Tidak Rugi Kalau Saya Menghafal Resep Resep Makanan Ya Barang Barang Di Sampai Dinegatifkan Saudara Jangan Menghafal Saja Seperti Farisi Akhirnya Orang Takut Menghafal Nanti Dianggap Farisi Nah Kalau Kita Tidak Menghafal Firman Tuhan Nanti Bagaimana Kita Bisa Merenung Mengerti Menyimak Menelisi Apa Ini Ya Apa Ya Apa Itu Ya Apa Ini Ya Tidak Hafal Nah Kalau Saya Menghafal Lihat Bapak Kami Yang Di Surga Setiap Kata Dari Kalimat Ini Bisa Di Hayat Bapak Kami Yang Di Surga Penyebutan Bapak Ini Lebih Dari Orang Tua Duniawi Hubungan Batin Yang Sangat Dekat Bukan Hanya Menyebut Sang Pencipta Tuhan Semesta Alam Yang Jauh Disitu Di Pocok Di Transcenden Itu Yang Jauh Sekali Disini Yesus Mengajakan Bapak Kami Yang Di Surga Jelas Ya Bapak Yang Ada Di Surga Dikuduskan Anam Amu Nah Kalau Kita Tidak Menghafal Lebih lanjut Apa Kalimat Apa Jadi Menghafal Itu Sangat Prinsipil Jangan Disepelekan Buat Apa Menghafal Seperti Farisi Saja Seperti Alitorat Saja Akhirnya Jemaah Jadi Punya Kalimat Sindiran Pak Tidak 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 Sangat Sangat Ada Kelebihannya Ya Kalau Sudah Menghafal Sudah Naik Level Naik Level Berikutnya Lihat Lihat Memperkatakan Firman Tidak Lalu Banyak Doa Puasa Perkataan Perkuatan Yang keluar Dari mulut Saudara Sebagaimana Yesai Pasal 50 E4 Setiap Pagi Selain Doa Puasa Setiap Pagi Datang Di bawah Kaki Tuhan Belajar Sebagai Seorang Murid Tuhan Akan Membuka Ya Telinga Rohani Kita Tuhan Akan Ya Menjadikan Kita Lidah Murid Berapi Memberikan Semangat Memberikan Motivasi Nah Ini Selanjutnya Apa Lihat Dikuduskan Namamu Kita mengenal Sang Pencipta Itu Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Finalitas Keberadaan Sang Pencipta Itu Adalah Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pernah Menyampaikan Tentang Nama Yesus Kristus Begitu Dalam Nama Yesus Itu Sebelum Pembuangan Bangsa Israel Ke Babel Dari Kata Yehoshua Kemudian Berkembang Sesudah Pembuangan Adalah Yesua Kemudian Masa Yunani Yesus I E O I E S O U S Yesus Dalam Bahasa Yunani Berasal Dari Kata Yehoshua Dari Dua akar Kata Yahweh Yasa Nah Lihat Yahweh Ini Adalah Satu Ya Kata Yang Dibentuk Dari Kata Konsonan Yahweh Yang berarti Yang ada Yang telah Ada Yang kekal Yahweh Yasa Yasa itu Apa artinya Menyelamatkan Jadi Nama Yesus Sudah Tersirat Nama Yahweh Dan Nama Ini Sangat Kudus Tidak Tidak Boleh Sembarangan Diucapkan Dalam Sepuluh Hukum Ditentukan Jangan Mengucapkan Dengan Sia-sia Bangsa Israel Pada Masa Perjanjian Lama Menyebut Apa Adonai Ini Nama Satu Nama Kehormatan Yang Diberikan Pada Seseorang Dalam Kaitan Keilahiannya Dalam Masa Perjanjian Baru Yesus Dipanggil Kurios Tuhan Nah Ini Berkasih Tuhan Lihat Dikuduskan Namamu Tidak Sembarangan Tidak Menjadi Latah Tetapi Kita Menghormati Selanjutnya Apa Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Saudara Kalau kita Memperhatikan Di dalam Roma Roma Pasal 14 Lihat Kita Membaca Di dalam Ayat 17 Dan 18 Sebab Kerajaan Allah Kerajaan Allah Bukanlah Soal Makanan Dan Minuman Tetapi Soal Apa Kebenaran Apalagi Damai Sejahtera Dan selanjutnya Apa Suka cita Di dalam Apa Suka cita Oleh Holy Spirit Roh Kudus Itu Jadi luar biasa Di dalam Doa Bapak kami Ada penyebutan Trinitas Bapak Nama yang Dikuduskan Nama di atas Segala nama Yesus Kristus Dan Lihat Datanglah Kerajaan Allah Holy Spirit Roh Kudus Itu Dan Tiga Hal Yang Sangat Prinsip Lihat Sangat Prinsip Sekali Ditunjukkan Apa Ya Bukan Soal Makanan Minuman Melainkan Kebenaran Kebenaran Yang dimaksudkan Apa Firman Tuhan Dari Kejadian Sampai Wahyu Tidak Boleh Ditambah Itu Kebenaran Yang Sejati Kemudian Damai Sejatera Yesus Mengatakan Kalau Membaca Injil Yohanes Damai Sejatera Yang Tuhan Taruh Di dalam Kita Ini Adalah Damai Sejatera Yang Sejati Bukan Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Ini Luar Biasa Kita Sangat Membutuhkan Damai Sejatera Karena Hidup Dunia Ini Banyak Tantangan Yang Seringkali Membuat Kita Stres Depresi Dan Apa Yang Merupakan Kesenangan Dunia Ini Hanya Fana Sementara Yesus Memberikan Damai Sejatera Yang Sejati Luar Biasa Kita Sangat Membutuhkan Itu Supaya Kita Bisa Berpikir Cernih Kita Bisa Menangkap Pesan Tuhan Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Untuk Kita Jalan Di Dalam Hidup Ini Luar Biasa Suka Cita Kita Suka Cita Memuji Kebesaran Tuhan Keagungan Tuhan Mungkin Ketika Kita Dalam Kesulitan Kesukaran Kita Betul Betul Mungkin Sudah Terpojok Mungkin Kita Sampai Gemertek Nah Disini Kita Bisa Suka Cita Ini Kalau Kita Biarkan Ini Memerintah Hati Kita Kalau Kita Membaca Kolose Pasal 3 E15 Jangan Sampai Kita Izinkan Hati Kita Diperintah Oleh Apa Oleh Kebencian Oleh Sakit Hati Oleh Amarah Jangan Izinkan Kita Sudah Tahu Ini Tidak Beres Maka Kita Nyanyikan Naik Kan Pujian Ambil Buku Baca Sair Lagu Itu Lihat Seperti Firman Tuhan Lagu Itu Dibangun Dari Firman Tuhan Baca Hafal Perkatakan Dimengerti Ditelisik Dan Kita Wujudkan Kita Ambil Komitmen Untuk Melakukan Hidup Sehari-hari Lihat Kita Naikkan Kita Bisa Hayati Ini Penting Yang Menghafal Ya Apalagi Doa Bapak Kami Ini Ya Mas Akan Tidak Menghafal Ucapan Kalimat Kedua Yang Berikutnya Apa Ya Apa Ya Apa Ya Ini Kelebihan Dari Menghafal Jangan Kita Remekan Baru Naik Level Berikutnya Jadi Semua Penting Bagaimana Bisa Jadi Jadi Sarjana Kalau Tidak Mulai Dari SD SMP SMA Itu Kan Ya Apalagi Kau Gelar-gelar Ya Berikutnya Master Doktor Tidak Melalui Ya Prosedur Yang Benar Itu Abal-abal Ya Ditertawakan Orang Apalagi Aktivis Apalagi Seorang Ambat Tuhan Punya Gelar Abal-abal Beli Bagaimana Ya Dia Bisa Memberikan Kebenaran Kalau Gelarnya Saja Beli Nah Ini Kita Lihat Berikutnya Ya Betapa Pentingnya Peran Rokudus Ini Ya Membawa Kita Memahami Apa Yang Menjadikan Tuhan Kalau Kita Memperhatikan Damkot Baja Yesus Dalam Injil Matius Pasal 7 Kita Bisa Memperhatikan Tidak Semua Orang Yang Menyebut Tuhan Tuhan Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Melainkan Mereka Yang Melakukan Kehendak Tuhan Nah Ini Pentingnya Rokudus Memimpin Kita Kita Diingatkan Dalam Doa Bapak Kami Ini Karena Yesus Mengatakan Injil Yohanes Pasal 14 Ayat 16 Sampai Yesus Itu Minta Kalau Minta Ini Betapa Menunjukkan Begitu Sangat Sangat Pentingnya Peran Rokudus Karena Kita Bukan Saja Menjalani Hidup Alam Nyata Ini Di Baliknya Itu Ada Alam Roh Apalagi Iblis Yang Terorganisir Di Dalam Epesus Pasal 6 Ayat 10 Berkasih Tuhan Ini Supaya Kita Bisa Menangkap Apa Yang Tuhan Mekerjakan Untuk Hidup Kita Hari Ini Kalau Kita Lihat Raja Daud Firman Tuhan Mengatakan Jamannya Demikian Paulus Kita Membaca Surat Surat Rasul Paulus Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Pada Jamannya Demikian Pada Jaman Kita Kita Harus Menangkap Apa Yang Tuhan Mereka Di Dalam Hidup Kita Luar Biasa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datang Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Bentuk Presentens Hari Ini Berarti Setiap Hari Harus Kita Berdoa Bapak Kami Apalagi Pengajaran Yesus Kristus Hari Ini Kita Berdoa Bapak Kami Setiap Pagi Siang Malam Ketika Kita Ada Di Kantor Ada Di Toko Ya Ini Berikanlah Kami Makanan Yang Secukupnya Pada Hari Ini Kita Bisa Memakan Memanjatkan Ucapan Syukur Kita Ya Itu Mengantisipasi Supaya Kita Tidak Serakah Dalam Hidup Ini Kita Lihat Beberapa Orang Tidak Puas Serakah Akhirnya Jatuh Di Dalam Berbagai Pencobaan Karena Keinginan Mata Keinginan Daging Keangkuan Hidup Gengsi Nah Ini Setiap Hari Kita Diingatkan Supaya Kita Berpada Dengan Apa Yang Ada Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dengan Apa Yang Ada Nah Ini Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ini Berkaitan Dengan Rezeki Banyak Orang Jatuh Dan Tidak Usah Melihat Orang Lain Dan Timbul Segala Keinginan Yang Akhirnya Membawa Kepada Maut Disini Dengan Kita Doa Bapak Kami Ini Kita Mengucap Syukur Sebagaimana Kita Lihat Yesus Memberi Makan Ada Dua Peristiwa Yang Sama Berarti Penting Ya Kepada 5.000 Orang Dan 4.000 Orang Belum Termasuk Perempuan Dan Anak Itu Ribuan Lihat Di Dalam Satu Peristiwa 5.000 Anak Kecil Yang Punya 5.000 Roti 2.000 Ekor Ikan Ya Diberikan Kepada Yesus Yesus Mengucap Syukur Muci Jat Terjadi Di balik Pengucapan Syukur Itu Satu Tindakan Iman Dengan Demikian Kita Meyakini Firman Tuhan Adalah Ya Dan Amin Lihat Muci Jat Terjadi 4.000 Orang Kita Lihat Ada Seorang Mempunyai Tujuh Roti Dan Beberapa Ikan Lihat Yesus Mengucap Syukur Apa Yang Terjadi Muci Jat Saudara Padahal Secara Logika Tidak Mungkin Bisa Memberi Makan Sekian Banyak Orang Nah Disini Mungkin Saudara Bekerja Gaji HR Saudara Tidak Cukup Untuk Kebutuhan Hidup Saudara Tetapi Dengan Mengucap Syukur Di balik Pengucapan Syukur Ada Muci Jat Terjadi Di balik Pengucapan Syukur Itu Tindakan Iman Tindakan Iman Berarti Kita Percaya Firman Tuhan Adalah Ya Dan Amin Nah Disini Kita Lihat Doa Bapak Kami Ini Begitu Pentingnya Sekali Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Kemudian Ampunilah Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Lihat Dalam Korba Di Bukit Yesus Mengatakan Apa Orang Yang Suci Hatinya Akan Melihat Allah Tentunya Bukan Mata Jasmani Kita Mata Jasmani Kita Ini Banyak Berbuat Kesalahan Maksudnya Disini Ya Hati Yang Bersih Itu Nah Dengan Doa Bapak Kami Setiap Pagi Kita Berdoa Ampunilah Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Sepanjang Hari Kita Menjalani Hati Yang Bersih Nah Ini Hati Yang Murni Disitu Dia Melihat Tuhan Itu Nyata Sepanjang Hari Malah Barinya Berdoa Kita Tidur Dengan Hati Yang Bersih Kita Lihat Ada Beberapa Orang Tidur Tidak Bangun Bablas Ya Ada Yang Meninggal Waktu Tidur Ada Yang Kemudian Struk Waktu Tidur Lihat Dengan Doa Bapak Kami Kita Tidur Dengan Hati Yang Bersih Kita Lihat Saudara Disini Ya Kalimat Berikutnya Apa Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Dalam Situasi COVID-19 Bahkan Dikatakan Sekarang Ini Dalam Ya Lihat Berkembang Menjadi Varian Yang Baru COVID-19 Ini Dan Daya Tularnya Lebih Kuat Lagi Daya Sebarnya Itu 70% Daya Tularnya Kekasih Tuhan Kita Lihat Di Indonesia Yang Positif COVID-19 Sudah 1.400.000 Sekian Lihat Kekasih Tuhan Dan Daya Tularnya Begitu Cepat Nah Kita Berdoa Untuk Bangsa Negara Yang Kita Cintai Ini Ya Supaya Vaksin Yang Sudah Diterapkan Itu Betul-betul Efektif Sehingga Bisa Ya Memutuskan Mata Rantai Ya COVID-19 Ini Dan Bisa Menurun Kita Ya Berdoa Untuk Bangsa Negara Indonesia Sesuai Dengan 1 Timotius Pasal 2 1 Sampai Dengan 4 Itu Yang Berkenan Kepada Tuhan Itu Yang Baik Ya Supaya Dalam Doa Syafat Kita Di Doa Permohonan Kita Di Ucapan Syukur Kita Berdoa Untuk Semua Orang Untuk Bangsa Bangsa Negara Indonesia Ini Termasuk Mereka Yang Yang Membenci Ya Kita Mendoakan Semua Orang Para Pejabat Supaya Kita Bisa Beribadah Dengan Saleh Dengan Tentram Dan Dikatakan Apa Itu Yang Baik Dan Yang Berkenan Kepada Tuhan Kita Berdoa Dengan Berapi-api Dengan Apa Dengan Kebenaran Firman Tuhan Dengan Apa Dengan Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Dengan Sukacita Dari Rokudis Berapi-api Jangan Doa Kita Hanya Rutinitas Lewat Terbang Di Udara Tanpa Arti Ini Rokudis Bekerja Ya Rokudis Bekerja Dan Dikatakan Firman Tuhan Yang Sudah Kita Baca Apa Karena Barang Siapa Barang Siapa Melayani Kristus Dengan Cara Ini Bukan Cara Ya Duniawi Bukan Cara Kepandean Manusia Yang Terbatas Bukan Cara Dengan Pengalaman Pengalamannya Tapi Dengan Cara Tuhan Nah Ini Lihat Dengan Kebenaran Firman Tuhan Bukan Kebenaran Ya Filosofi Ya Tradisi Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Dime Damai Sejahtera Yang Dari Yesus Kristus Jangan Izinkan Kebencian Yang Memerintah Hati Kita Biarlah Damai Sejahtera Kristus Itu Yang Memerintah Hati Kita Koloset 3 E15 dan perhatikan suka cita roh kudus orang yang dipimpin roh kudus itu penuh dengan berapi-api dan suka cita dari Tuhan nah ini doa yang berapi-api luar biasa kita akan melihat Tuhan itu nyata nah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat saudara apakah selamau mengalami yang masuk ICU apakah selamau mengalami musibah ya tentu saudara kata oh jangan sampai Pak Sewi jangan sampai saya pernah masuk ICU apakah saya mau masuk ICU seperti saya ya kena hipertensi yang tinggi tentunya saudara kata oh jangan sampai Pak Sewi jangan sampai nah itu sebabnya suatu permohonan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat apa yang saya alami dulu sebagai pembelajaran bagi saya ketika saya ada di ICU semua apa yang saya peroleh tidak bisa menolong lepaskan saya dari sakit penyakit hanya Yesus Kristus dari pengalaman dari sejak itulah saya akan saya mewujudkan supaya kita dalam kehidupan membangun manusia rohani kita kehidupan doa kita ibadah kita sesuai dengan wahyu pasal 11 ayat 1 yang the best yang excellent jangan sampai terlambat ketika kita masih bernafas ini ketika kita sehat ini berkasih Tuhan ini adalah kesempatan yang sangat-sangat-sangat berharga jangan kalau sudah stroke jangan kalau sudah sakit baru nasar-nasar saya ingin Bapak Isakliu pernah menceritakan ada seorang pemudi masuk rumah sakit ketika melihat om bisa om doakan saya om doakan saya om saya nasar om nanti kalau saya sembuh saya akan kembali melayani dulu dia adalah guru sekolah minggu ketika dia menginjak dewasa bisnisnya berhasil melihat bisnisnya nomor 1 pelayanan ditinggal karena sudah sibuk tidak sempat akhirnya jatuh sakit berapa waktu kemudian Bapak Isakliu datang lagi ranjang itu sudah kosong Bapak Isakliu berkata kepada pasien di sampingnya dimana pemudi ini sudah meninggal nah ini jangan sampai terlambat kesempatan ini sangat berharga kita memberikan yang the best yang excellent untuk Tuhan ya di dalam kehidupan doa kita membangun manusia rohani kita di dalam ibadah persekutuan pribadi kita berikan yang terbaik sampai Yesus mengajarkan sebelum doa Bapak kami Yesus mengajarkan apa masuk ke kamarmu kuncilah pintu ngapain Yesus ngurusi kamar dan kunci pintu itu dia adalah Tuhan yang maha besar nah disini Yesus mengajarkan persekutuan pribadi kita kepada Tuhan itu pertama-tama bagaimana kita bisa untuk orang lain cemat di sekitar kita kalau belum membangun diri terlebih dahulu omong kosong saudara bangun dirimu dan saudara bisa membangun orang-orang di sekitar saudara 1 Korintus 14 bahkan dikatakan apa kejarlah kasih dan usahakanlah engkau memperoleh karunia untuk apa membangun jemaat dan ditunjukkan caranya oleh Rasul Paulus dengan berdoa secara pribadi engkau membangun dirimu ya oikudumio berdoa lebih dalam lagi berdoa di dalam pimpinan Holy Spirit Roh Kudus itu semua yang berkaitan dengan Roh Kudus disitu saudara akan melihat saudara dibangun proses-proses sampai saudara ya menjadi berkat saudara diberkati untuk memberkati dipulihkan untuk memulihkan supaya apa Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan Yohanes 15 lihat persekutuan pribadi carang melekat pada pokok anggur supaya apa Bapak dipermuliakan dan saudara akan ya nampak bagi orang sekitarnya murid Kristus ini nah lihat selanjutnya dikatakan apa Tuhan lah yang mempunyai kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya pengakuan iman ini kredo pengakuan banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan ini kerajaan saya kalau tidak ada saya tidak mungkin maju ya kuasa oh saya punya karunia kesembuhan itu hak patent saya kesembuhan ilahi padahal karunia itu bekerja untuk kebutuhan umat tidak milik hak patent seseorang dan kemuliaan dengan kita mengakui bahwa semuanya kita hidup ini semata-mata kemuliaan Tuhan tidak sombong rohani kita mengakui bahwa Tuhan lah yang punya ya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya lihat betapa pentingnya doa ini ini Yesus mengajarkan doa Bapak kami ini supaya kita kita mengakui sang pencipta itu sebagai Bapak kita dalam hubungan batin yang sangat mendalam hati nurani ya alam bahwa sadar kita sampai sedemikian rupa ya lubuk hati yang paling dalam ini lihat suatu pengakuan dan perlu selalu ketahui bahwa ini satu penunjuan kerendahan hati bahwa dalam hidup ini kita butuh Tuhan dan kalau kita benar-benar butuh Tuhan maka tidak ada cara lain berdoa lah Bapak kami yang disuruh tidak ada cara lain ini cara Tuhan bahwa seorang butuh Tuhan dan lihat saudara harus tahu seluruh kehidupan kebutuhan kita ini ada include dalam doa Bapak kami luar biasa ini doa Yesus Kristus yang sangat dalam nah mari kebenaran ini kapan lagi ya kalau tidak setiap hari kita berdoa Bapak kami kita butuh Tuhan kita hidup semata-mata gemurah Tuhan satu pengakuan penundukan diri kita bahwa kita butuh Tuhan saudara kemudian Tuhan itu nyata mari kita berdoa Bapak kami yang di surga pada saat ini setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan mereka bisa mewujudkan firman Tuhan ini mereka bisa mewujudkan dengan membaca firman Tuhan menghafalnya dan kemudian menghayati menelisi dan dimengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini betapa indahnya Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri dan firman itu ada hidupnya Tuhan dan firman Tuhan itu mempunyai dampak yang kekal dimana kami bisa mendapat pesan Tuhan untuk kami kerjakan hari ini dan di dalam kehidupan kami karena kami tahu ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagaimana Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Paulus melakukan kehendak Tuhan pada zamannya demikian Tuhan pasti punya kehendak Tuhan pada zaman saya sekarang ini puji Tuhan puji Tuhan berkati setiap pribadi pada saat ini Tuhan yang sedang galau yang sedang stres depresi yang sedang mengalami Tuhan dampak dari Covid-19 ini kami berseru Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka mantap Tuhan Yesus tidak berdosa dalam perkataan tidak berdosa dalam pikiran tidak berdosa dalam hati tidak berdosa dalam perbuatan demikian juga yang sakit pada saat ini Tuhan kami percaya seganas apapun virus itu kami tetap mantap bilur Yesus tetap lebih dasyat tidak ada satu kuasa kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan bilur Yesus sekalipun kami tidak menampak secara mata kami tetap mengimani sekalipun kami harus ya tidak mengalami bahkan meninggal kalau seorang yang sakit dari anggota keluarga kita keluarga kami semuanya kami tetap mantap itu rencana Tuhan yang terbaik supaya kami selamat di surga kekal adanya kebahagiaan yang sejati kami tidak berdosa dalam perkataan pikiran hati dan perbuatan apapun kami percaya di dalam rencana Tuhan yang indah kami tetap mantap di dalam Yesus Kristus puji Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan memberkati Tuhan memberkati vaksin Tuhan memberkati NKRI segala puji syukur bagi Bapak Putra dan Rokudus kasih karunia Bapak Surgawi kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Rokudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai mara nata Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin puji Tuhan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati